Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Sense of Friends Perkenalkan saya Dinar Azhara Dental Detailing Manager Gelasas Midclime Indonesia Nah Sense of Friends hari ini Saya akan memandu dan menemani Sense of Friends Selama 1 jam ke depan Untuk mengumpas tuntas seputar gigi sensitif Beserta solusinya bersama para pakar Yang tentunya kami datangkan langsung ke studio kami Nah Sense of Friends Acara kali ini seluruh kru yang bertugas Telah mengikuti protokol kesehatan Nah Sense of Friends Kita sekarang akan melihat bagaimana Gigi Milo itu bekerja dan beserta solusinya Tadi yang saya sempat sampaikan Bersama para pakar-pakar yang memang sudah ternama Nah sebelum itu Saya mengingatkan juga Sense of Friends Untuk jangan lupa bagikan linknya Untuk Instagram dan ajak teman-teman Dan juga rekan-rekan serta orang terdekat Sense of Friends Untuk mengikuti acara kali ini Agar mereka mendapatkan manfaat Terkait gigi ngilu beserta solusinya Nah Sense of Friends Sebelum itu mari kita saktikan video Yang akan diputar oleh Head of Oral Health Dan juga N Digital Marketing Gelasas Midclime Indonesia Ibu Raisa Mislang Selamat pagi semuanya Saya Raisa Mislang Dari Senso dan Indonesia Dan saya disini hari ini untuk membauakan anda Berita Menari From the 2021 study conducted by Kantar We found out that almost 9 out of 10 Indonesians Are experiencing symptoms of sensitive teeth Looking at our current population today This means 160 million Indonesians Have Nilo But only 10.7 million are doing something about it Only 10.7 million of us Are using a sensitivity toothpaste So today We invited a renowned periodontist And dentistry lecturer Who will explain to us What sensitive teeth is all about How to manage it And how to keep it from coming back We also invited our own Oral healthcare expert To share with us The most advanced Sensodyne toothpaste product Called Repair and Protect And she will tell us also Why she thinks this product is amazing Thank you for joining us today And have a wonderful day So friends ya Jadi dari video tadi Yang dipersembahkan oleh Ibu Raisa Mislang Kita mengetahui Bahwa ternyata banyak sekali Masyarakat Indonesia Menderita gigi sensitif Nah sebenarnya apa sih gigi sensitif Sebentar lagi kita akan mengupas tuntas ya Terkait hal ini Oleh karenanya tetap stay tune ya Sensol Friends Dan jangan lupa Sensol Friends bisa berinteraksi secara aktif Lewat Q&A di Instagram Jadi apabila Sensol Friends Memiliki pertanyaan gitu ya Seputar gigi nilu Silahkan langsung drop saja Pertanyaannya di kolom chat Di Instagram Sensol Friends Jadi nanti pertanyaan yang menarik 10 pertanyaan yang menarik Akan mendapatkan hadiah dari Genska Sensol Dine Dan juga Koucher Shopee Food Luar biasa kan Nanti juga jangan lewatkan Kita juga memiliki gitu ya Promoh-promoh yang menarik Di Sensol Dine Repair Protect Di Protection ini Nah tidak sabar ya Sensol Friends ya Sebentar lagi kita akan berbincang Mengenai gigi sensitif Sensol Friends Bersama para pakar Bersama pakar Yang terkenal Ahli Periodontis Sensol Friends Nah dikasih kisih-kisihnya ya Sensol Friends ya Beliau merupakan staff pengajar Di Departemen Periodontis Di Universitas Indonesia Dan beliau meraih Gelar doktoratnya Di Universitas di Jepang Jadi luar biasa ya Memang sangat tepat banget Kita berbincang dengan beliau ya Oke langsung saja Saya ingin mengundang Dr. Gigi Bensosulijaya SP Periodkonsultan PHB Selamat siang Dr. Bensosul Apa kabar? Kabarnya baik Terima kasih Mbak Dina Oke Dr. Bensosul mungkin bisa disapa-sapa dulu Fansnya Halo Sensol Friends Apa kabar? Semoga semua sehat selalu ya Sampai gitu Nah itu ya Sensol Friends ya Dr. Bensosul Nah Dr. Bensosul Tadi kan kita sudah berbincang gitu ya Masalah gigi sensitif Itu ternyata Dari studi yang Kita temukan Sembilan dari Hampir sembilan dari sepuluh Masyarakat Indonesia itu mengalami gigi sensitif Pengen tahu nih dok Sebenarnya gigi sensitif itu apa sih? Oke baik Terima kasih Mbak Dinar Jadi begini Sensol Friends Jadi gigi nyilu Atau gigi sensitif Itu seringkali dijumpai oleh pasien-pasien Dan mereka mengeluhkan Rasa yang seperti nyeri Kemudian nyerinya tajam Dan hilang Cepat hilang gitu ya Dan ini kita temukan cukup banyak Dan biasanya mereka ada trigger Seperti misalkan ada makanan manis Kemudian makanan asam Makanan panas dan dingin Itu seringkali memicu rasa ngilu itu muncul Dan biasanya akan hilang secara Dengan stimulus kita hilangkan Oke baik Nah berbicara gitu ya Masalah ngilu tadi Berarti kan ada nyeri tajam Nah di bagian mananya dok? Oke baik Jadi kalau misalkan Mungkin kita sedikit merefresh ya Kalau misalkan Mungkin teman-teman Mengetahui tentang konsep Anatomi atau bentuk gigi Kita bisa lihat gambar ini Jadi gigi kita itu terdiri atas beberapa lapisan Yang pertama adalah lapisan enamel atau emile gigi Yaitu lapisan paling luar Nah kita bisa lihat di gambar ini Kemudian lapisan yang kedua Itu adalah lapisan dentin Nah seringkali lapisan dentin ini menjadi penghubung Antara lapisan luar yaitu emile gigi Dan juga lapisan dalam Di sini kita bisa lihat itu disebut dengan Jaringan pulpa atau kamar pulpa Nah kamar pulpa ini adalah berisi kumpulan syaraf Dan juga pembuluh darah Jadi bisa kita bayangkan Kalau misalkan gigi kita Permukaan emilnya terkikis Mbak Dinar Dentin jadi terekspos atau terbuka Nah dentin ini Kalau misalkan kita lihat secara detail Pada gambar selanjutnya Jadi permukaan dentin itu Sebenarnya tidak solid atau tidak padat Nah kalau misalkan kita lihat di sini Permukaannya itu seperti berongga Atau berporus Berpori Nah pori-pori ini Yang nanti Kalau misalkan kita ada rangsangan Seperti rangsangan dingin Panas Kemudian rangsangan kemis Seperti makanan yang asam Manis Itu nanti akan terbawa Rangsangan tersebut Dan memasuki bagian dalam Yang tadi saya sebutkan Ada kamar pulpa Atau jaringan syaraf gigi Oke Jadi luar biasa ya Sense of France Kita mendapatkan informasi Meskipun kita tidak kuliah ke dokteran Tetapi kita mendapatkan informasi Seputar anatomis sederhana dari gigi Nah berarti dok Gigi walaupun kecil Tapi kalau misalnya ada sesuatu yang salah Ternyata ini juga ya Banyak banget kompleks ternyata ya Gigi itu ya Sense of France Dan ternyata tadi Biang keroknya adalah Dentin Dentin Nah Penyebabnya nih dok Sebetulnya apa sih Yang menyebabkan gigi ngilu Oke baik Terima kasih Mbak Dinat Jadi pertanyaan gigi ngilu Gigi ngilu itu Umumnya general ya Jadi terkadang kita juga Menggali lagi kepada pasien Bagaimana karakteristik ngilunya Kalau misalkan ngilu itu Seperti ngilu tajam Kemudian hilang Dalam waktu beberapa detik Dan kalau misalkan kita lihat Secara klinis Pada saat kita periksa pasien Bahwa gigi itu baik kondisinya Tidak ada berlubang Tidak ada mungkin Fraktur Ginginya tidak ada patah Kemudian kondisinya baik Kita bisa asumsikan bahwa Oh permukaan emalnya Terkikis Dan permukaan dentin Tadi terekspos Atau terbuka Jadi kalau misalkan Kita bisa analogikan Kalau kita misalkan Sehabis pembersihan karang gitu ya Jadi permukaannya tadi Sudah tertutup oleh karang-karang gigi Kemudian permukaan akar itu terbuka Itu pasti akan sensitif sekali Oke Jadi itu yang coba kita tekankan Ke pasien-pasien yang mempunyai kondisi Kita sebutnya hypersensitive dentin Oke Oke jadi tadi Kalau misalnya dokter Bensot telah Sebutkan ya Sensoprene Ada dua kondisi gitu ya Dok ya Yang pertama adalah gigi ketika rusak Tetapi ngilu Betul Kemudian yang kedua adalah gigi pada saat baik Tapi masih ngilu Betul Nah yang kedua ini disebut dengan Hypersensitivitas dentin gitu ya dok ya Betul Oke jadi luar biasa ya Ternyata memang penyebabnya Macem-macem Jadi memang kitanya harus aware ya dok ya Sebagai masyarakat dan juga sebagai pasien Sebenarnya kondisi gigi kita itu seperti apa Oke baik dok Ini pertanyaan selanjutnya ini banyak banget ya Soalnya kita penasaran gitu ya Mumpung ada dokter Bensot Mari kita Telaan gitu Lebih lanjut ya dok ya Nah sebetulnya Tadi dok Apa sih yang membedakan Gejala Kalau kita Gigi kita sensitif Sama gigi kita sensitif Memang karena Kondisi gigi kita gak baik Karena tadi Apa Patah Atau misalnya Berlubang gitu ya dok Apa Oke mungkin secara garis besar Saya bisa sampaikan bahwa Kalau misalkan kita mencirikan gigi kita ngilu Atau gigi kita hypersensitif dentin Kita bisa melihat Kalau misalkan kita Pada saat kita makan Sesuatu yang asam Mungkin terlalu manis Atau misalkan makanan Atau minuman yang terlalu dingin Suhunya Itu seringkali rasa ngilu Atau rasa nyeri itu Datang tiba-tiba Dan akan hilang secara tiba-tiba Ketika rangsangan itu Sudah tidak diberikan Nah itu yang Membedakan antara Ngilu atau rasa nyeri Yang disebabkan karena hypersensitif dentin Dengan ngilu yang lain Kalau secara logika Kalau misalkan memang gigi itu Ada bermasalah Seperti gigi berlubang Kemudian mungkin ada lubang baru di bagian Bawah tambalannya Atau gigi itu patah Ngilu atau rasa nyeri yang dirasakan Kemungkinan akan Menetap Dan hilang Kalau misalkan kita sudah lakukan perawatan yang tepat Oke Oke siap dok Jadi mungkin kalau misalnya Gigi ngilu gitu ya Kalau misalnya kita berhenti makan-makanan Yang menstimulasi gigi ngilu Itu nyerinya akan stop Tapi kalau misalnya giginya memang rusak Nyut-nyut gitu rasanya Terus-terusan gitu Meskipun minum obat Itu giginya Kalau giginya rusak Memang terus ya dok? Betul Jadi itulah yang bisa kita Apa bedakan Antara ngilu dengan hypersensitif dentin Dan juga ngilu Karena gigi yang bermasalah Jadi itu yang beda ya Jadi kalau misalnya Saya sofrance nih Misalnya giginya ngilu Ternyata giginya gak ada bolong Gak ada faktur gitu ya dok Maka mungkin itu gigi sensitif Bisa gak sih dok kita deteksi Gigi kita itu bolong atau enggaknya secara diluat? Tentu Cara yang mudah adalah Pada saat kita menyikat gigi Kita bisa buka mulut kita Kita bisa lihat menggunakan cermin Yang mudah sekali terdeteksi adalah Kalau misalkan gigi berlubang Pasti ada warna coklat kehitaman Kemudian kalau misalkan Ada gambaran patah Atau giginya fraktur Itu bisa terlihat adanya garis halus Dan umumnya Kalau rasa ngilu Atau rasa nyeri yang dirasakan Itu seperti berdenyut gitu Apalagi kalau misalkan gigi itu Dipaksa untuk makan atau mengunyah Oke oke baik Jadi itu ya Saya sofrance ya Jadi kita bisa sadar diri nih ya dok Yang mana ketika kita giginya memang sensitif Sensitive Atau memang Karena memang harus butuh banget perawatan Ya dok Nah Tadi kan karena tubulus dentin Yang terbuka Apa sih dok Yang menyebabkan apakah lifestyle kita Terutama Ternyata tadi 9 dari 10 Hampir 9 dari 10 Masyarakat Indonesia mengalami gigi sensitif Nah kalau misalnya usia-usia saya Yang masih katanya millennial Generasi alpha lah ya Kok bisa sih gitu kan Gigi kita masih Kayanya sih masih bagus gitu dok Oke baik Iya jadi ini cukup sering ditemui bahwa lifestyle kita atau gaya hidup kita yang memang Mungkin konsumsi makanan yang manis yang asam kemudian kita juga konsumsi soda juga ya Itu memang memicu atau menjadi trigger terjadinya gigi hypersensitive Di samping itu juga pada saat misalkan mungkin ini banyak yang belum paham untuk terkait penyikatan gigi Seringkali setiap kita habis makan kemudian kita buru-buru untuk sikat gigi Padahal sebenarnya pada saat kita setelah makan itu kondisi pH di rongga mulut itu asam Kemudian dengan penggunaan sikat gigi mungkin bulu sikat yang cukup apa namanya keras Kemudian dengan teknik penyikatan kita yang mungkin semangat 45 yang kuat tenaga dalam gitu ya Itu akan menyebabkan permukaan email gigi itu menjadi terkikis dan akhirnya ya tadi kembali dentinnya terexpose Oke jadi sebenarnya hal-hal yang sederhana ya dok ya Sebenarnya itu kan kayak sederhana dari waktu hari-hari Tapi kita gak nyadar lagi cara kita menggosok gigi dan memperlakukan gigi itu ternyata tidak beradab gitu ya dok ya Jadi sense of friends ternyata luar biasa kan informasi dari dokter Benso Serihal menyikat gigi aja memang harus dilakukan dengan baik Dan tidak usah yang semangat 45 banget gitu ya hampir setiap makan Ada kan yang kayak gitu ya Sehari setiap makan pasti langsung gosok gigi gitu Langsung tikat-dikat giginya tuh heboh banget gitu ya Cukup heboh dan semangat dalam mencari uang aja ya sense of friends Tapi kalau misalnya menyikat gigi secukupnya aja gitu ya Tekanannya jangan terlalu menekan sekali gitu baik Luar biasa ya informatif sekali Nah dok tadi kan kita sudah membahas gitu ya bagaimana hipersensitas dentin terjadi Nah kemudian cara menangani nya Oke baik jadi penanganan untuk kasus gigi hipersensitif itu bermacam-macam Mbak Dinar Jadi kita mulai dari yang paling minimal invasif Sampai yang mungkin kalau misalkan tidak bisa ditangani Kita lakukan perawatan di dental office ya mungkin perawatan lebih invasif Saya selalu suggest pasien saya untuk lakukan perawatan sendiri atau home care di rumah dengan menggunakan pasta gigi yang khusus untuk gigi sensitif Nah pada pasien-pasien yang memang sudah ada keluhan atau mengarah ke hipersensitif dentin Saya merekomendasikan untuk menggunakan pasta gigi khusus gigi sensitif Jadi mungkin disini para senso friends juga harus tahu bahwa pasta gigi biasa dengan pasta gigi khusus gigi sensitif itu berbeda Oke jadi memang ada hal yang berbeda gitu ya dok ya Jadi tidak semua pasta gigi sama gitu ya Jadi memang harus dipilih gitu ya dok solusi yang termudah dulu gitu ya untuk peredakan gigi sensitif yaitu perawatan di rumah menggunakan pasta gigi khusus gigi sensitif Nah sebetulnya apa sih yang berbedakan pasta gigi sensitif dengan pasta gigi biasa dok? Oke jadi kita kembali lagi ke mekanisme tadi Jadi ketika tubuli dentin atau bagian dentin pori-porinya tadi terbuka Mbak Dinar Jadi kita harus memikirkan konsep untuk menutup lapisan dari tubuli dentin atau permukaan dentin yang terbuka Beberapa cara itu bisa dilakukan Penggunaan pasta gigi yang bisa digunakan di rumah khususnya untuk pasta gigi sensitif biasanya mengandung dopamine kemudian untuk agent-agent desensitizing yang lain seperti potassium kemudian fluoride itu bisa digunakan Jadi ada beberapa perbedaan formulasi antara pasta gigi biasa dengan pasta gigi khusus gigi sensitif Kemudian yang penting harus diingat adalah tentu lifestyle kita harus berubah kemudian cara meningkat gigi juga harus disesuaikan dan waktunya pada saat meningkat gigi Jadi dengan penggunaan pasta gigi khusus gigi sensitif secara rutin telah dilaporkan beberapa studi bahwa itu cukup efektif untuk membuat lapisan tubuli dentin yang terbuka tersebut kembali dan itu pasti akan mengurangi rasa gini Oke jadi mungkin prinsip simpelnya ada yang bocor gitu ya dok Oke kalau misalnya rumah gitu ya ada yang bocor kemudian ditambang Jadi pasta gigi khusus gigi sensitif ini memiliki bahan kandungan yang bisa menambal atau melapisi tubula atau poros-poros tadi yang digambar itu yang bocor Simpel sebenarnya ya mekanismenya ya dok ya seperti itu Oke dokter kalau misalnya pengobatan di klinik sendiri itu seperti apa dok kalau misalnya untuk hypersensitive dentin Oke baik Tadi kalau misalkan untuk home care kita menyarankan untuk penggunaan pasta gigi khusus gigi sensitif kemudian kita memodifikasi lifestyle pasien untuk lebih mengurangi mungkin makanan yang asam dan manis ataupun dengan mengkombinasikan dengan teknik dan juga cara meningkat gigi yang tepat Kemudian kalau misalkan memang itu tidak bisa tertangani kita cek kembali apakah memang penyebabnya adalah hypersensitive dentin ataukah memang ada gigi yang berlubang disitu atau misalkan ada permasalahan pada giginya misalkan giginya fracture atau misalkan ada kondisi atau permasalahan di gusinya Nah kondisi dan permasalahan di gusi ini kalau misalkan kita lihat mungkin pada beberapa orang kok gusinya turun atau giginya kok terlihat jadi lebih panjang Nah jenjang gitu ya dok Jadi itulah permasalahan yang memang kita hadapi dan dengan terbukanya permukaan akar gigi itu menjadi sensitif sekali terhadap apa namanya tadi rangsangan-rangsangan Beberapa perawatan di dental office yang bisa kita berikan adalah juga kita menggunakan bahan untuk melapisi permukaan yang tadi terbuka kemudian kalau misalkan memang tidak bisa ditangani kita maju lagi untuk perawatan-perawatan yang lain bisa dengan perawatan bedah atau perawatan secara gigi kalau memang sudah mengganggu Oke Jadi memang nggak bisa dianggap remeh ini Madinat Jadi memang ada step-stepnya ya dok ya apa namanya perawatannya seperti apa Nah berarti dok bisa nggak sih sebenarnya kita di awal gitu self-diagnose dulu sebelum misalnya ke dental office gitu kan bisa nggak seperti itu untuk hipersensitifitas dentin? Tentu bisa, cara yang mudah untuk kita mendiagnosis diri sendiri sebagai hipersensitif dentin para senso friends jadi pada saat mungkin kita minum air dingin gitu ya terus mungkin kita tahan sebentar kita lihat ada nggak yang berespon dengan rasa nilu yang tajam dan singkat kemudian setelah kita membuang atau kita minum airnya rasanya hilang kembali itu adalah salah satu ciri di mana kita punya hipersensitif dentin dan hipersensitif dentin itu bisa disembuhkan gitu jadi jangan khawatir, jangan jadi minder karena misalkan giginya ngilu gitu Siap, jadi tadi ya kata kuncinya memang ngilu, nyeri tajam gitu ya dok ya Nah apabila kita tidak menangani hipersensitif, kayak mengabaikan gitu ya dok gimana sih, kenapa sih? Oke, jadi mungkin kan skala ngilu atau skala rasa tidak nyaman tiap-tiap orang berbeda ya Mbak Dinar ya Umumnya rasa ngilu yang mengganggu itu kemudian ada beberapa studi yang mereka mengangkat bahwa kondisi ngilu ini akan mempengaruhi performance jadi secara tidak langsung akan mempengaruhi kualitas hidup atau kita bilangnya quality of life Jadi kalau misalkan nyeri yang sifatnya terus-menerus, kita bayangkan kalau ada syaraf kita yang terbuka, terekspos gitu ya karena ada permukaan dentin tadi yang terekspos, lama-kelamaan tadi rasa ngilu yang sifatnya reversible kadang hilang, kadang muncul, itu bisa saja menetap nah kalau sudah menetap gitu berarti mungkin sudah ada infeksi pada syarafnya sehingga kita harus melakukan perawatan lanjutan yaitu perawatan syaraf gigi Sebenarnya saya menganjurkan sebelum sampai tahap itu, kalau misalkan bisa kita cegah dari yang sekarang Oke, makanya penting banget ya Sense of Friends jadi tetap merujuk tadi pada video di awal bahwa hanya kurang dari 10% dari masyarakat Indonesia mengalami ngilu itu mengambil tindakan terhadap gigi ngilu, artinya masih banyak yang memang belum nger gitu bagaimana cara mengangani gigi sensitif makanya penting banget daripada gitu ya dok ya ngilunya dan juga nanti syaratnya bisa rusak mendingan take action gitu dari sekarang dengan menggunakan perawatan dari home care dulu gitu ya dok ya dengan menggunakan pasal gigi khusus gigi sensitif dulu nanti akhirnya lebih parah gitu amit-amit gitu ya apalagi kalau misalnya lebih parah tentunya kosnya juga semakin besar ya dok ya Oke, pertanyaan selanjutnya nih dok, sebenarnya tadi dokter sudah menyinggung sih kita bisa nggak sih menyembuhkan gitu gigi sensitif? Oke, mungkin secara singkat saya sampaikan bahwa ilu karena hypersensitive dentin itu masih bisa diatasi, disembuhkan gitu ya jadi jangan sampai kita mengabaikan kondisi seperti ini caranya mudah sekali mungkin saya anjurkan penggunaan material-material yang bisa dipakai di rumah apalagi dengan kondisi pandemi seperti ini untuk akses ke dokter gigi mungkin terbatas jadi kita bisa lakukan penggunaan pasal gigi khusus gigi sensitif untuk kita evaluasi lagi oh, nyerinya berkurang gitu ya jadi ngilu karena hypersensitive dentin itu bisa diatasi dan jangan dianggap remeh gitu karena nanti dampaknya bisa kemana-mana Baik, yang tadi itu ya dok ya kualitas hidup kualitas itu luar biasa ya maksudnya kadang kita menganggap remeh kualitas hidup gitu apalagi di Indonesia Senso Friends banyak banget ya kulinernya gitu kalau kita sampai miss out, nggak bisa makan gitu makanan yang kita suka hanya karena gigi sensitif itu sayang banget gitu oke, dokter Benso itu tadi pertanyaan listnya di saya sudah beres tetapi ternyata Senso Friends punya banyak pertanyaan nih buat dokter Benso ya sekali lagi diingatkan buat Senso Friends gitu ya untuk bisa bercakap-cakap gitu dengan dokter Benso dengan cara mendrop atau memberikan pertanyaan lewat kolom chat Instagram Live karena 10 pertanyaan paling menarik akan mendapatkan hempers dari Senso Dine dan juga Shopee Food luar biasa bukan? nah jangan lupa tetap ikut sampai akhir acara karena nanti kita akan memberikan program-program menarik di Senso Dine baiklah pertanyaan pertama nih dokter gigi saya sering ngilu sebenarnya harus konsultasi dulu nggak ya? oke baik pertanyaannya menarik Mbak Dinar jadi pada saat mungkin kita bisa rasakan sendiri ya kalau misalkan gigi kita ngilu ngilunya kita mungkin kita bisa self diagnose sendiri jadi pertama kali sebelum kita ke dokter kita bisa cek sendiri apakah ngilu ini karena pada saat waktu-waktu tertentu katakanlah pada saat kita minum atau makan sesuatu yang temperaturnya terlalu tinggi atau terlalu rendah ataukah pada saat kita bicara atau pada saat kita meningkat gigi itu kita bisa self diagnose sendiri kemudian kita bisa cek juga apalagi masa pandemi seperti ini mungkin untuk mendapatkan akses ke dokter gigi agak terbatas jadi saran saya kita bisa lakukan self assessment terlebih dahulu dengan kita lihat apakah ada gigi berlubang kemudian ada faktor-faktor lain yang tadi saya bilang untuk menyingkirkan kemungkinan gigi rusak di samping dengan yang hypersensitive gentil tapi kalau memang kita udah tahu wah ini saya ngilu kalau misalkan pas saya lagi makan atau pas lagi minum atau pas lagi ada trigger misalkan kena angin atau apa kan sering ya misalkan kita bersiul terus kok ngilu gitu nah itu kemungkinan tanda-tanda dari hypersensitive gentil apalagi kalau sensor friends yang suka motoran di hidupnya jadi motoran kan anginnya kenceng banget terus merasa ngilu berarti itu ngilu oke dan juga ini dokter benzo jadi di websitenya Sensodyne itu nanti sensor friends bisa masuk ke bagian assessment jadi nanti ada questioner-questioner yang akan membantu sensor friends untuk mengenali apakah sensor friends mengenal menderita gigi sensitif atau bukan gitu oke nah pertanyaan selanjutnya nih apa perbedaan gigi sensitif dan rapuh karena keturangan kalsium oke baik terima kasih jadi untuk mengetahui tadi kita sudah lihat bersama apa kondisi dari gambar anatomi gigi ya di anatomi gigi ini sendiri memang umumnya adalah jaringan keras atau misalkan seperti ya jaringan keras seperti gigi kemudian tulang itu komponennya padat semua pada beberapa pasien tertentu yang memang asupan kalsiumnya kurang itu menyebabkan mungkin kondisi giginya akan lebih mudah atau lebih rapuh lebih mudah atau terjadinya gigi berlubang itu bisa saja terjadi atau misalkan kondisi seperti osteoporosis ya dengan adanya kekurangan kalsium itu akan menyebabkan kondisi gigi kondisi tulang akan lebih mudah rapuh nah pada kasus-kasus tertentu untuk memang kalau misalkan sudah didiagnosis pasien itu kurang asupan kalsium seringkali kita memberikan asupan fluoride fluoride itu bisa kita berikan di dokter gigi kita aplikasikan dalam bentuk parnish atau misalkan dalam bentuk obat kumur atau misalkan tablet hisap tapi itu sesuai dengan rekomendasi dokter pada kasus-kasus dimana sudah didiagnosis kalau kekurangan kalsium gitu ya oke tandanya sendiri kalau kurang kalsium seperti apa dok? ada tanda yang bisa awam untuk pemeriksaannya saya rasa harus pemeriksaan lab tidak bisa hanya dari klinis saja kita mendiagnosis kalau oh ini kurang kalsium giginya mudah rapuh, tidak kalau misalkan mungkin dari gambaran giginya sendiri ada warna gigas lebih putih gitu itu mungkin bisa menjadi tanda-tanda jadi gradasi warna di gigi gitu ya oke pertanyaan selanjutnya ini banyak banget dari Sensol Friends ketiga apakah pengobati gigi lu butuh waktu yang lama? oke jadi memang prosesnya tadi ya terbukanya tubuli dentin atau tereksposnya tubuli dentin dengan lingkungan luar kalau misalkan kita menggunakan obat ini kan kita tidak bermain silap ya jadi memang semua butuh proses dan proses itu harus dilakukan secara rutin atau continue gitu ya jadi kalau misalkan kita mengunyah kita mengunyah sepanjang hayat kita mengunyah kita menyingkat gigi juga sepanjang hayat jadi kalau misalkan hanya dilakukan mungkin untuk frekuensi satu minggu, dua minggu efeknya tidak akan long lasting jadi memang penggunaan apa namanya untuk perawatan home care penggunaan pasta gigi khusus gigi sensitif memang harus dilakukan secara rutin dengan apa namanya dengan efek yang kepanjang gitu kalau enggak nanti kita akan balik lagi oke jadi itu ya tadi kata dokter Benso ya Sensol Friends jadi untuk, memang tidak ada yang magic gitu ya dok meskipun misalnya pertama menggunakan gitu itu oke gitu ya akan berkurang oke kemudian balik lagi sorry tidak menggunakan lagi pas gigi khusus gigi sensitif tentunya itu ada kemungkinan akan berulang makanya penggunaannya dianjurkan secara rutin dan juga jangka panjang ya oke secara rutin ya dokter udah dikutus ya Sensol Friends oke pertanyaan selanjutnya dokter Benso apakah gigi lo bisa tempur total atau tidak kayaknya sudah di oke ya tadi sudah dijawab ya itu sudah di informasikan oleh dokter Benso bahwa apabila penggunaan secara tadi seperti apa dok bisa penggunaan pasta gigi untuk yang home care ya penggunaan pasta gigi khusus gigi sensitif digunakan secara rutin dan dalam jangka panjang itu akan mengurangi atau menutup tubuli-tubuli dentin yang tadi saya ceritakan sudah terbuka dan itu ya pola sikat giginya teknik meningkat giginya waktunya gitu ya jadi jangan setelah makan dengan kondisi mulut dengan PH yang apa terlalu asam kemudian kita menyikat gigi gitu ya ya itu ya berarti Sensol Friends ya oke kira-kira ada pertanyaan selanjutnya karena ini ngumpul nih dokter Benso apa namanya hadir disini gitu ya jadi nggak usah ke klinik mungkin diantara Sensol Friends ada pasien-pasien dokter Benso atau mungkin murid-murid dokter Benso ya jadi apa namanya kita bisa sekalian gitu ya Q&A dan konsultasi online oke dokter Benso susah makan es batu apakah ngaruh ke busi karena katanya businya suka sakit jadi dia suka makan es batu oke baik ya siapa yang nggak suka ais krim ya dok ya ais krim jadi memang ya tadi kalau misalkan tubuli dentin atau permukaan akar gigi itu terekspos baik oleh rangsangan yang sifatnya suhu kemudian rangsangannya sifatnya kimiawi bisa makanan terlalu manis atau terlalu asam itu akan membuka tubuli dentin dan menyebabkan adanya pergeseran cairan di dalam tersebut sehingga akan memicu ya sehingga akan memicu ujung-ujung syaraf yang ada di dalam gigi nah kalau misalkan ya sobat sense of friends ini punya kebiasaan untuk konsumsi ice cream atau misalkan konsumsi ais batu gitu ya jadi memang akan ada kemungkinan untuk gigi ngilu kalau misalkan tubuli dentin atau permukaan emalginya terbuka oke tapi kalau misalkan kondisi giginya sehat permukaan emal giginya kuat itu saya rasa sih tidak ada masalah oke nah terkait kebiasaan ini misi juga sih dok kadang banyak banget masyarakat terutama mungkin ibu-ibu hamil gitu ya kadang-kadang dia mengkonsumsi es batu yang betul-betul es batu dia gigit gitu dok itu ada impact secara nanti kekesehatan giginya karena keraskan iya baik sebenarnya kalau untuk kekerasan sendiri memang yang dikhawatirkan sebenarnya bukan gigi sensitif tetapi gigi itu bisa patah jadi saya mungkin kalau misalkan disini ada sensor fans yang suka konsumsi seafood kemudian hobi makan kepiting kemudian saking nikmatnya gitu kemudian menggigit cangkak kepiting hati-hati sebenarnya ada kemungkinan gigi itu bisa praktur atau patah dan itu yang kita khawatirkan tapi kalau misalkan untuk gigi ngilu gigi ngilu kalau misalkan karena permukaan tadi yang abrasisi sudah terbuka itu akan menyebabkan giginya jadi sensitif nah iya penanganannya betul memang harus kita lakukan kita melapisi permukaan yang terbuka tadi oke jadi mungkin untuk sensor fans yang suka makan es batu atau makan makanan kertas yang lainnya mungkin dihindari ya dok ya untuk menyayangi gitu ya gigi agar tidak patah gitu karena ternyata gigi pun perlu dilakukan dengan lembut ya bukan cuma hati aja loh sensor fans oke itu tadi pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk melalui live terimakasih sensor fans sudah bergabung bersama diskusi dengan dokter benso tetapi jangan khawatir untuk sensor fans yang pertanyaan yang belum dijawab kami akan posting di posting sensor dine setelah acara ini dan juga kita masih ada sesi kedua nih bincang-bincang bersama para pakar gitu jadi sensor fans bisa nanti jadi masukkan pertanyaan sensor fans ke dalam instagram di segmen selanjutnya oke terimakasih banyak dokter benso atas maksudnya stay safe ya doknya di tengah-tengah omikron ini terimakasih banyak dokter benso saya akan selalu merekomendasikan sensor dan prepare and protect deep protection this is really amazing formula baru yang ditingkatkan membantu novamin bekerja lebih baik membentuk lapisan mineral untuk perlindungan mendalam gigi sensitif sekarang tidak perlu khawatir lagi karena sudah ada sensor dan repair and protect deep protection jadi kita bisa mengkonsumsi semua makanan favorit kita tanpa khawatir rasa ngilu saya senang sekali dengan kehadiran sensor dan repair and protect deep protection oke sensor fans terimakasih masih tetap bersama dengan kami nah sensor fans kami dengan bangga ingin menyampaikan bahwa kami telah meluncurkan sensor dan repair protect deep protection jadi sensor fans bisa melihat video iklan tadi di seluruh stasiun tv hari ini sensor fans nah sensor fans tadi kan kita sudah berbincang-bincang dengan dokter bensto sulijaya ya terkait masalah gigi sensitif nih sensor fans nah sekarang kita dengan bangga dan dengan senang gitu ya ingin mengungkapkan sebuah solusi gitu ya pasti sensor fans bertanya-tanya ini masalah tapi ada solusinya nggak sih nah kita ingin memperkenalkan sensor dan repair protect deep protection nah saya ingin mengundang ke studio bersama kami ini GSK Oral Health Expert dokter Gita Novianti Iryani gitu ya kita sapa dulu ya sensor fans halo selamat siang dokter Gita selamat siang apa kabar luar biasa ya sensor fans ya sangat cantik sekali dokter Gita ini memang kecantikannya nggak tipu-tipu sama halnya dengan sensor dine nih sama hal ini kecantikannya kayak sensor dine tidak tipu-tipu ya dokter Gita kesibukan sekarang apa sih dokter Gita kesibukan sekarang ya kalau kita maju sama keluarga sama anak-anak oke berbiasa ya sangat-sangat ini banget ya berarti family woman sekali gitu ya dokter Gita nah dokter Gita tebak-tebakan nih ya sensor fans kita mau tebak-tebakan nih tentang dokter Gita bener nggak ya dokter Gita pasti bintangnya Sagittarius bener banget kan saya punya Cenayang ya yang kedua dokter Gita pasti lahirnya di Irian betul kita narrow down ya dokter Gita pasti lahirnya di Jayapura bener apa tau iya dong luar biasa kan Cenayangnya hanya dari nama dokter Gita Noviansi Iriani baik gitu ya mungkin kalau di Jakarta lahirnya jadi Jakarta nih baiklah oke dokter Gita kita tadi kan udah ngobrol-ngobrol nih ya dok ya terkait masalah gigi sensitif nah sekarang kita pengen tau nih solusinya seperti apa nah kebetulan kita sudah mengumpulkan pertanyaan yang paling banyak banyak ditanyakan di Google nih dari Sense of Friends siap dengan challenge ini kita terjuta baiklah mari kita laksanakan ya challenge-nya siap nah ini dia ada serangkaian nih ya pertanyaan yang paling banyak ditanyakan di Google ya versi Google siap ya dok ya oke pertanyaan pertama Pasta gigi Sensordain apakah cocok nggak sih buat gigi sensitif? tentu saja cocok dong karena Sensordain plus diformulasikan khusus untuk gigi sensitif karena dia mengandung nofamin yang dapat berfungsi untuk menutup tubula dentin yang terbuka oke jadi itu ya tadi juga udah disinggung sebelum ya sama dokter Benso salah satu agen untuk atau kandungan untuk menutup tubula dentin itu adalah nofamin nofamin jadi luar biasa nih ya dok ya memang sesuai dan sejalan pertanyaan selanjutnya hah susah juga ya nah oke dibantu sampai ya dengan full force baiklah Pasta gigi Sensordain repair, protect, variant, deep protection ini maksudnya apa gitu ya maksudnya gitu oh apa gitu ya ya apa itu oke jadi Sensordain repair, protect, deep protection ini ini merupakan formulasi tercanggih di Indonesia oke jadi this is really amazing karena dia formulasinya tuh terbaru sehingga dapat memperkuat ikatan nofamin terhadap tubula dentin yang dapat memberikan pelindungan yang mendalam dan tepat sasaran bagi kita sih luar biasa banget ya canggih banget ya dok ya canggih banget canggih banget oh iya kenapa sih saya bilang dok gitu ya ini saya soalnya sebelum tahun ya karena dokter Gita ini merupakan lulusan dari kedokteran gigi Universitas Mesutopo ya dok ya betul ya tahunnya mungkin baru di reveal nanti bisik bisik aja mungkin baru lulus tahun kemarin tahun kemarin oke mungkin dokter Gita sambil kita masuk ke pertanyaan selanjutnya mau sapa-sapa dulu siapa tahu gitu kan ada fans-fans dokter Gita atau misalnya teman-teman dokter Gita yang dari Universitas Mesutopo yang sedang menonton halo semuanya mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat-sehat ya apa kabar semuanya iya sebentar lagi semoga bisa reunian ya dok ya amin ya selesai pandemi ini ya amin ya oke dokter kita ready ya pertanyaan selanjutnya baiklah siap ya tidak ada aduh susahnya pastinya gigisan sodain dan teknologi nofamin apa sih teknologi nofamin itu dok dari tadi loh nofamin banyak yang banyak ya oke jadi nofamin ini sudah diteliti efekasi atau hasilnya pada aplikasi medis semenjak perang Vietnam wah lama banget ya dok ya lama banget dan terus dipormulasikan hingga sekarang sehingga dapat memproteksi lebih baik lagi untuk gigisan sifir oke jadi memang teknologi nofamin ini bukan teknologi yang baru gitu ya dok ya sudah lama sekali tapi memang sudah lama sekali betul dan sensodain menguji terus menerus hingga sekarang bisa digunakan pada gigisan sifir oke terus diimprove 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 gitu ya sampai mutakhir zaman dulunya tuh bisa untuk pada saat perang itu untuk penyembuhan tulang wah luar biasa gitu sekarang diimprovisasi jadi biar bisa dipakai untuk gigisan sifir oke jadi memang gak usah ragu ya dok ya udah yakin aja udah yakin aja siap kalau merujuk dokter Gita this is really amazing oke siap nah this is really amazing ya dok semoga bisa kayak dokter Gita cantiknya aduh amin oke dokter Gita jadi tadi ya memang apa namanya journeynya sudah sangat panjang panjang banget dan penelitiannya juga sudah sangat lengkap banget ya untuk nofamin ini baiklah jadi tidak usah ragu-ragu ya untuk lu milih produk home care untuk gigi sensitifnya dokter siap ya dok pertanyaan selanjutnya ini kayaknya panjang 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 mau dibantu susah nih kayaknya boleh boleh wah oke pasta gigi sensor dan repair and protect di protection detail dan aturan penggunaannya oke jadi untuk penggunaan pasta gigi sensor dan repair and protection ini sama seperti menggunakan pasta gigi biasa ya oke kita sikat gigi dua kali sehari pagi dan malam hari sebelum tidur mudah bukan karena tidak harus mengubah kebiasaan sehari-hari kita dalam menyikat gigi gitu jadi normal aja oke siap dok berarti nih kalau misalnya kan karena kayak saya gitu ya kalau disuruh sama dokter atau disuruh sama siapapun gitu ya ah kamu harus mengubah kebiasaan itu paling ngalas banget itu susah sih betul cuman kan karena pasta gigi ini kita tidak harus mengubah kebiasaan sehari-hari jadi dua kali sehari pagi dan malam sebelum tidur oke jadi penggunaannya sama dengan pasta gigi biasa jadi memang nggak susah ya gampang banget gitu ya sama seperti halnya kita memang merawat gigi kita pada umumnya dua kali sehari gitu ya betul oke dokter pertanyaan selanjutnya dari sensor nah bukan ini dari netizen umumnya ya terima kasih dokter nah rasa gigi sensor dan repair and protect memberikan manfaat apa sih ya oke jadi manfaatnya itu ada banyak sekali ya benefitnya tidak hanya untuk gigi sensitif aja tapi sensor dan repair and protect di protection ini memiliki benefit lain seperti dapat mencegah gigi berubang membuat nafas lebih segar dan ada juga mengandung whitening yang berfungsi untuk mengembalikan warna alami gigi oke jadi memang komplit ya dok ya betul oke jadi memang sensor friends gak usah ragu-ragu gak usah ragu-ragu oke kayak misalnya apakah senso dain ini punya selain gigi sensitif ada fungsi lain gak gitu ada dong pasti ada oke tadi ya mencegah gigi berlubang nafas lebih segar dan ada yang whitening juga untuk mengembalikan warna putih alami gigi dan juga senso dain ini bisa digunakan pada usia 12 tahun ke atas oke 12 tahun ke atas dari biasa loh senso dain ya sangat-sangat versatile betul yang selanjutnya nih kayaknya percayaan terakhir nih baiklah oke ini kayaknya banyak banget yang nanya nih dok apakah senso dain prevent protect hanya untuk gigi sensitif aja misal nih dok ya saya misalnya beli senso dain kemudian ada anggota keluarga yang pengen pakai lagi gitu yang mungkin usianya udah dewasa gitu ya tapi masih takut-takut ini kan untuk pasta gigi khusus gigi sensitif emang saya gigi normal bisa atau enggak? jawabannya dok sebenarnya senso dain prevent protection protection ini memang pasta gigi khusus untuk gigi sensitif seperti yang udah saya jelaskan tadi ini memiliki benefit-benefit lainnya seperti membuat nafas lebih segar dapat mencegah gigi berlubang ada yang moistenin juga untuk mengembalikan warna putih alangi oke ini tuh biasanya kan kalau berarti ada fluoridenya ya kan biasanya pasta gigi harus mengadung fluoride pasti pasti ya paket komplit dong ya dok komplit dong variannya udah banyak variannya udah banyak jadi nggak ada alesan ya dok ya nggak ada alesan untuk nggak pakai senso dain iya nggak ada alesan untuk tidak merawat gigi sensitif ya dok ya karena memang ini banget ya dok apa namanya banyak sekali ya dok ya variannya jadi kita bisa milih iya bisa milih sesuai kebutuhan kita sesuai kebutuhan ya sesuai kebutuhan ya sesuai kebutuhan ya dokter Gita biasanya pakai yang apa aku yang original oh yang original ya kalau saya biasanya yang fresh breath oke biar lebih fresh mininya lebih terasa ya iya gitu kan iya betul karena biasanya kalau orang Indonesia mungkin sukanya yang agak anget-anget yang pedes-pedes gitu terus terus jangan omongannya aja dok dokter Gita nah ini adalah merupakan pertanyaan nih ya dok ya seputar pasta gigi sensitifnya senso dain oke nah dokter untuk pasta gigi senso dain sendiri ini dok kenapa sih tidak boleh digunakan untuk 12 tahun ke bawah oke untuk penggunaan 12 tahun ke bawah ini lebih baik ditanyakan langsung kepada dokter yang bersangkutan karena produk ini diindikasikan untuk pasien dengan usia 12 tahun ke atas oke jadi untuk lebih tepatnya dikonsultasikan dulu kepada dokter giginya boleh atau tidak oke baiklah nah dokter bisa gak sih pasta gigi senso dain ini digunakan setelah scaling? setelah scaling pembersihan karang gigi? betul setelah pembersihan karang gigi? tentu saja bisa dong tentu bisa ya dok ya oke baiklah pertanyaan yang paling banyak ditanya ini dok pasta gigi senso dain ini digunakannya boleh bolong-bolong gak dok? boleh bolong-bolong tidak dok? pertanyaannya oke ini kayaknya kita simpan aja ya boleh jadi untuk penggunaan pasta gigi senso dain ini apalagi dengan keluhan gigi sensitif itu dianjurkan untuk digunakan secara teratur karena kalau misalnya ada keluhan gigi sensitif terus kita menggunakan pasta gigi khusus gigi sensitif maka rasa ngilu pada gigi sensitif tersebut akan meredah oke ada gambarnya gak dok? oke ada gambarnya gak ya? kayaknya ada gambarnya ya biar netizen bisa lihat oke jadi ini jadi pada rasa ngilu pada gigi sensitif apabila menggunakan pasta gigi khusus gigi sensitif maka rasa ngilunya akan meredah itulah makanya dianjurkan untuk terus menerus menggunakan pasta gigi khusus apabila kembali lagi menggunakan pasta gigi biasa maka rasa ngilu pada gigi sensitif tersebut akan kembali lagi oke baiklah pertanyaan selanjutnya nih dok seberapa kuat sih lapisan dari yang dibentuk oleh sensodyne untuk melapisi tubula dentin? oke jadi lapisan yang dibentuk oleh sensodyne ini yang dari novamine tadi itu satu setengah kali lebih kuat dibanding dentin alami yang ada di bawahnya gitu dan ini juga sudah diuji ketahanannya terhadap asam dan 200 kali penyikatan jadi kuat banget oke jadi kuat ya kuat sekali ya dok ya memang tidak usah diragukan lagi betul tapi ini bukan jadi alasan juga ya dok ya buat bolong-bolong karena tadi ya karena tadi ada siklusnya kan ada siklusnya jadi kalau berhenti pakai nanti ngilunya ada lagi jadi harus continue ya jangan kan dentin buatan gitu ya dok ya dentin alami aja bisa kalau tidak dirawat baiklah jadi penting banget ya dok ya untuk dirawat dok ini ada pertanyaan lagi dok apa cuma gigi sensitif doang yang boleh pakai sensodyne? pertanyaannya sama tapi mungkin bisa biar sensodyne sedih tajem lagi tadi kan ada saya jelasin juga ya kalau semua kalangan bisa menggunakan sensodyne karena tidak hanya untuk meredakan ngilu pada gigi sensitif sensodyne juga memiliki benefit lain yang tadi telah saya sebutkan juga ya membuat nafas lebih segar mencegah gigi berlubang dan ada juga varian yang whitening untuk mengembalikan putih alami gigi oke luar biasa ya oke teman-teman kalau misalnya masih ada yang ingin ditanyakan kepada dokter kita seputar dengan sensodyne teman-teman bisa masukkan ke dalam kolom instagram chatnya agar bisa dijawab oleh dokter kita langsung apabila tidak nanti akan diposting selanjutnya di sensodyne instagram jadi tetap stay tune terus di sensodyne instagramnya ya oke pertanyaannya selanjutnya dok dok boleh gak sih sikat gigi lebih dari dua kali? karena tadi kan kalau tadi udah ada bocoran dari dokter kan? iya jadi kalau kan bisa diulang boleh gak sih dokter? sebenarnya kalau lebih dari dua kali itu berapa kali? gitu maksudnya mau lima kali, enam kali kayaknya gak mungkin juga kan gitu memang yang dianjurkan adalah sehari dua kali pagi dan malam hari sebelum tidur gitu oke tapi kalau misalnya siang, setelah makan siang kan ada orang yang punya kebiasaan gitu ya setelah makan langsung sikat gigi ya tidak dianjurkan oke tapi jangan lebih dari terus-terus berapa kali gitu jadi kayak misalnya kondisional aja gitu ya oke karena tadi kata dokter Benso apa namanya kadang-kadang bisa malah bikin abrasi betul oke jadi itu ya hati-hati ya sebenarnya dua kali aja udah cukup ya ngapain lebih cukup banget semangka ada juga orang yang terbiasa iya kebiasaan ya jadi mungkin dua kali sudah cukup? sudah cukup? sudah cukup ya gak usah gak usah ditambah-tambah semangat gak usah terlalu semangat gitu baiklah dokter Gitar pertanyaan selanjutnya nih ada dok sikat gigi apa sih yang cocok untuk gigi sensitif? oke harus memilih bulu sikat yang lembut dan jangan yang terlalu rapet-rapet padat gitu karena kan gigi sensitif kali ya akan mudah miru gitu jadi dan sikat giginya pun juga harus pelan tidak boleh terlalu semangat oke si berbicara tentang sikat gigi nih ya senso den juga kan ada nih ada produknya memang komplit banget ya untuk perawatan gigi sensitif gitu ya jadi selain pasta gigi memang senso den juga punya selain pasta gigi senso den juga punya sikat gigi gitu ya dok yang tadi khusus untuk gigi sensitif berarti cocok ya dok? pas pas lu merawat gigi sensitif memang klop ya dok? klop banget pakai senso den aja oke dokter Gita terima kasih banyak loh atas waktunya ini kita mendapatkan insight yang menarik seputar solusi kesehatan ya terutama di kesehatan gigi dan mulut yaitu tadi hipersensifitas dentin akibat gigi ngilu gitu ya senso friends oke senso friends nah luar biasa banget kan itu tadi seputar solusi yang senso friends bisa dapatkan dan juga bisa aplikasikan gitu dengan mudah gitu ya senso friends hanya tinggal mendapatkan produknya aja gitu yaitu memilih produknya yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan senso friends nah pertanyaan selanjutnya senso friends bisa beli dimana sih gitu tadi kan kita udah ngobrol gitu ya tentang senso dain tentang bagaimana mutahirnya dan canggihnya teknologi nofamin yang dengan formulasi yang terbaru gitu ya nah senso friends ini bisa mendapatkan produk-produk senso dain yang saat ini sedang ada promo nih senso friends nah ini merupakan special bundle yaitu di GSK official store yang ada di Shopee ini merupakan tadi pasangan yang tepat antara pasal gigi dan juga sikat gigi di GSK official store ya ingat di Shopee nah hanya untuk hari ini ada promo sekitar 35% diskon apabila senso friends membeli senso dan repair protective protection dari GSK official store nah itu tadi special bundle yang pertama nah ada juga special bundle yang kedua yaitu ada senso dain ada pemberian travel mug apabila senso friends membeli senso dain repair protective protection varian apa aja gitu jadi luar biasa ya untuk senso friends yang memang suka minum es kopi gitu ya nah ini bisa dibawa gitu karena senso dain melengkapinya gitu dengan travel mug jadi buruan ke Shopee sebelum habis karena ini ada periode waktunya terutama tadi diskon 35% ya senso friends nah selain itu senso friends kita senso friends juga dapat mendapatkan produk ini di toko-toko terdekat senso friends jadi tidak ada jangan khawatir ya senso friends dimana mendapatkan senso dain karena senso dain dapat tersedia di toko-toko terdekat di kota teman-teman seluruh Indonesia dan juga tersedia di GSK official store nah senso friends itu tadi promo-promo yang ada bersama launching senso dain repair protective protection nah sekarang kita ingin mengumumkan tadi kan senso friends sudah banyak join ya di live Q&A nya kita nah sekarang kita akan mengumumkan siapa sih pemenang yang terbaik gitu ya dengan pertanyaan terbaik oke nah pertanyaan terbaik apakah sudah ada ya setiap-setiap dikirimkan senso dain repair protective protection hampernya kepada sepuluh pemenang yang beruntung ya sepuluh pemenang yang beruntung akan mendapatkan sepuluh hampers dan juga Shopee Pfizer food ya luar biasa kan nah makanya jangan lewatkan untuk merawat gigi sensitifnya bersama senso dain nah senso friends itu tadi acara kita dan nanti untuk pemenang senso dain live Q&A ya senso friends bisa deg-degan dulu ya senso friends karena tidak akan diumumkan hari ini gitu ya silahkan simpan deg-degannya kira-kira siapa sih yang akan menjadi pemenangnya pemenangnya akan kita post di instagram ya jadi senso friends tetap terus pantongin ya jangan stay tune terus dengan posting-postingan senso dain repair protective protection di senso dain instagram ya silahkan deg-degan loh senso friends baiklah oke oke siap nah itu tadi ya senso friends ya senso friends luar biasa banget ya sesi kali ini karena kita telah mendatangkan banyak pakar terkait dengan hypersensitif dentin atau gigi sensitif hypersensitif dentin nah senso friends ya jangan lewatkan dan juga jangan sampai lupa untuk merawat hypersensitif dentin hypersensitif dentin seperti yang tadi diutarakan sebelumnya oleh dokter benzo apabila tidak dirawat maka itu akan berakibat ke depannya itu akan bersifat irreversible atau tidak akan kembali lagi gitu ya kerusakan eh kerusakannya akan permanen nah oleh karena itu kami menyarankan senso friends menggunakan senso dain untuk perawatan hypersensitif dentin oke senso friends saya Dinar Azbahra mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih mohon pamit dan undur diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa selamat menikmati saya akan selalu merekomendasikan senso dain repair and protect deep protection this is really amazing formula baru yang ditingkatkan membantu novamin bekerja lebih baik membentuk lapisan mineral untuk perlindungan mendalam gigi sensitif sekarang tidak perlu khawatir lagi karena sudah ada senso dain repair and protect deep protection jadi kita bisa mengkonsumsi semua makanan favorit kita tanpa khawatir rasa ngiluk saya senang sekali dengan kehadiran senso dain repair and protect deep protection